Kemudian bukan nama orang lagi Nah, ini Bohir ya, Bohir Ini beberapa waktu belakangan Ini katanya keyword ini naik Di sosial media karena tokoh Sebelah saya ini ya, soal Bohir Bang Fahri, ini kan kemarin sering dibahas Soal bahwa di politik kita ini Tidak lepas dari Bohir termasuk Salah satu yang saya ingat adalah Bagaimana Bang Fahri mengkritik Situasi di mana aturan pemilu kita itu Belum cukup ketat gitu ya Untuk kontestasi yang belum berjalan Tapi orang sudah muter-muter Dan disitu kalau Bang Fahri mengatakan Membuka ruang atau celah Adanya dana-dana ilegal masuk Nah, termasuk dari Bohir-Bohir ini, nah sebenarnya Bang Bohir ini bisa dianggap sebagai Orang atau tokoh yang berada Di luar partai politik Atau elit politik atau kekuasaan Atau sebenarnya Bohir ini juga orang-orang Yang ada di dalam ya dengan kapital yang cukup besar Nah, ini menarik Sebenarnya itu Lebih diskusinya Itu sebenarnya lebih kepada harapan saya Bahwa mekanisme pemilu itu akan diatur Secara lebih sistematis Termasuk nanti ini yang punya implikasi Pada pembiayaan politik gitu Karena kalau tidak diatur mekanismenya Nanti kita tidak bisa menghindari Masuknya aktor-aktor lain dalam politik Ya seperti misalnya Memaksakan supaya koalisi segera muncul Itu kan argumennya itu gak ada gitu Karena dibilang se-ide juga gak se-ide Ya kan, bagaimana ya selama ini dia bertengkar Kok tiba-tiba sekarang dia rukun Ya kan, terus mengusung orang yang kira-kira Dasarnya juga kita gak tahu Gak pernah punya hubungan selama ini gitu ya Dan seterusnya lah kira-kira Tiba-tiba menyatu Dan itulah yang nanti menyebabkan saya Berkesimpulan atau pengalaman saya Mengatakan bahwa UREP Rupanya mereka itu bersatu bukan karena ide Bukan juga karena tokoh Dan gagasan-gagasannya gitu Tapi lebih karena ada sponsor Yang menyepakati tokoh tersebut Dan pasangan tokoh tersebut Dalam pemilihan yang akan datang Dan sponsor-sponsor inilah yang kemudian Membayar tiket kepada partai-partai Mengatur pembiayaan kampanye dan sebagainya Kan itu tidak sehat Kalau demokrasi kita ini terlalu banyak Kerasukan uang haram artinya Irregulated fund ya dalam pemilu ya Dapat kita pastikan bahwa Pemerintahan yang akan datang itu Sebagian besar dikelola dari belakang layar